Pada 6 Desember lalu, artis Amanda Manopo kena berusia 24 tahun. Pada perayaan ulang tahunnya ini, sang kakak Angelis Yamanopo diketahui sempat memberikan surprise kecil-kecilan kepada sang adik bersama sang ayah. Momen ini mereka rayakan saat Amanda masih bekerja. Amanda yang saat itu masih bekerja, tidak sadar, dan terkejut melihat kehadiran ayah dan kakaknya yang membawa kue. Penasaran dengan reaksi Amanda Manopo? Ini merupakan potret sang ayah Amanda bersama sang kakak yang masuk diam-diam ke studio kerja Amanda sambil membawa kue ulang tahun. Lalu, selanjutnya, Amanda yang saat itu sedang berbincang, tidak sadar akan kehadiran sang kakak dan ayahnya itu. Dan, saat mendengar ada suara lagu Happy Birthday, Amanda segera melihat ke arah depan dan melihat ayah dan kakaknya yang membawa kue. Lujur sekali ya, ekspresi Amanda kala itu. Amanda kemudian berdiri di depan ayahnya yang membawa kue dan ikut menyanyikan lagu Happy Birthday. Dengan segera, Amanda mendatangi keluarganya itu dan tak tahan menahannya, yaitu senyum, senyum kebahagiaan. Momen ini juga ikut dimeriahkan oleh karyawan dan rekan kerja Amanda yang saat itu berada di tempat yang sama. Dan, Happy Birthday, My Little Sister, But No Longs Little Anymore, tulis Angelisha, kakak dari Amanda Manopo. Tuhan Yesus mau wujudkan semua mimpi-mimpi Amanda di umur yang baru ya. We love you, tutup Angelisha. Happy Birthday, Amanda Manopo. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manopo tengah berbahagia karena baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Pada momen spesial ini, Amanda Manopo mendapatkan kejutan dari ayah dan kakaknya. Happy Birthday, My Little Sister, But No Longs Little Anymore, ungkap haru Angelisha kepada adiknya. Bintang ikatan cinta ini tampak menangis terharu, kalasan ayah dan kakaknya memberikan kejutan sederhana yang manis. Kita simak beberapa di antaranya. Dari mulai, Amanda baru saja merayakan hari kelahirannya itu, tepat pada hari Rabu 6 Desember. Gadis berdarah Filipina Sepanyol dan Maladu ini kena berusia 24 tahun. Pada hari ulang tahun, Amanda Manopo mendapatkan sebuah kejutan dari ayah dan kakak tercinta. Amanda Manopo mendatangi tempat kerja sang angkis. Ternyata, oh ternyata, Amanda Manopo yang tetap bekerja pada hari ulang tahun terlihat bahagia mengetahui sang ayah dan kakak datang membawa kue serta hadiah. Pemain janitor mormen in love ini tampak terkejut melihat sang ayah dan kakaknya diam-diam telah menyiapkan kejutan ulang tahunnya. Amanda langsung memeluk ayah dan kakaknya. Ia tampak terharu dan bahagia meski hanya dilayakan secara sederhana di tempat kerjanya itu. Kelawan main Arya Saloka ini pun memencamkan mata sambil memancatkan doa saat berdoa sebelum meniup lilin pada kue ulang tahun sembari dikelilingi oleh orang-orang pasayan. Amanda Manopo pun tak kuasa menahan air mata, harunya campur bahagia. Ia tampak menangis selesai mendapatkan kejutan dari ayah dan sang kakak itu. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manopo baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24 tahun. Dirinya merayakan ulang tahunnya tersebut secara sederhana. Dilihat dari akun Instagram di sosial media, Amanda Manopo merayakan ulang tahunnya di lokasi syuting. Beberapa kru terlihat meramaikan ulang tahun pemeran Andin dalam sinetron ikatan cinta tersebut. Bahkan ayah dari Amanda Manopo juga terlihat hadir untuk memberikan kue dengan lilin. Amanda Manopo langsung meniup lilin pemberian ayahnya itu. Amanda Manopo juga tampil dengan make up yang sederhana, sehingga banyak yang salah fokus dengan umurnya. Warganet melihat, Amanda Manopo tidak sesuai dengan umurnya. Mereka malah merasa Amanda Manopo telah berusia 30an tahun. Hal ini karena Amanda Manopo kerap memakai make up dan pakaian seperti orang tua, sehingga tidak ada yang menyangka usianya masih 24 tahun. Warganet juga meminta Amanda Manopo memakai make up yang sesuai usianya, sehingga tak lagi disangka lebih tua dari usianya. Bahkan ada yang menyebut pakaian yang digunakan oleh Amanda Manopo terlalu seksi, sehingga lebih banyak menampilkan lekuk tubuhnya. Walau begitu, ada juga warganet yang memuji kecantikan Amanda Manopo, apalagi badan dari Amanda Manopo dianggap bagus. Tetapi hal yang paling disorot adalah kabar dirinya sebagai pelakor, walau hingga kini belum terbukti kebenarannya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!